Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pelitah hati yang dibuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi yahudah wa mawala wa ba'd Pemirsa Televisi Tanjung Yang dimuliakan oleh Allah SWT Marilah kita bersyukur pada Allah Ni'mat yang tercurah begitu sangat Luar biasa kita rasakan Sampai hari ini kita bisa berpuasa Merasakan ni'matnya ibadah Merasakan ni'matnya bertakarup kepada Allah Mudah-mudahan Kedekatan demi kedekatan Terus kita jelin Dan mudah-mudahan kita Dirahmati oleh Allah Dan ditempatkan di surga Allah SWT Salawat teriring salam Semoga tercurah kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan kita Bisa menjadi pengikut setia Rasulullah Dan kemudian kita Dikumpulkan oleh Allah di surga Allah Amin ya Rabbal Alamin Pemirsa Plitahati yang dimuliakan oleh Allah SWT Dikumpulkan oleh Allah SWT Pemirsa Plitahati yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah Kita bersyukur hari ini Masih diberikan kemuliaan Untuk dapat beribadah Mudah-mudahan Kedekatan kedekatan kita Selalu menjadi Kesempatan kita Untuk bertakaruh kepada Allah Dengan ibadah kita Dengan salat malam Salat tarawih Dengan ibadah Tilawatul Quran Dengan radhaqah Dengan zikir kita Istighfar kita Salawat kita Mudah-mudahan Allah menerima ini Sebagai takaruh kita Pada Allah SWT Di akhir Ramadan ini Seluruh kaum muslimin Sudah Memasuki Saat-saat terakhir Dimana Kerinduan kepada Allah Semakin dekat Allah SWT Menjanjikan Bahwa di akhir Ramadan Ada satu malam Yang sangat luar biasa Inna anzalnahu Fi laylatul qadr Sungguh Kami telah turunkan Al-Quran Di malam laylatul qadr Laylatul qadr Khairun Pada malam itu Malam Yang lebih mulia Dari seribu bulan Kenapa Tanazzalul malaikat Warruhu Fiha Biizni rabbihim Minkulli amr Malaikat Semuanya Turun ke bumi Dengan Berbagai Urusan-urusan Dan menyelesaikan Segala permasalahan Dengan izin Allah Salam Salam sejahtera Pemirsa yang dimulakan oleh Allah SWT Sering Kita mendengar Ada usaha Untuk mendapatkan Malam laylatul qadr Dimana ibadah Pada saat itu Sama dengan seribu bulan Kalau kita hitung 12 bulan Sama dengan Satu tahun Itu artinya Seribu bulan Berarti Sampir sama dengan Delapan puluh tahun Delapan puluh Apa artinya? Ada yang menyebutkan Delapan puluh tahun Ini ada umur manusia Sekarang Secara optimal Artinya Pada malam hari itu Hari yang Lebih baik Daripada Seumuran umur manusia Ibadah pada Malam hari itu Lebih indah Lebih baik Lebih Pahalanya lebih besar Dari seribu bulan Sekalipun Maka Rasulullah Berkali-kali Mengajak dan Mendorong kaum muslimin Agar betul-betul Memanfaatkan Kesempatan Umas ini Yang hanya Dapat diberikan Kepada kaum muslimin Umat lain tidak Karena apa? Allah sangat memahami Umur umat Nabi Muhammad Sangat pendek Paling Ada yang Enam puluh tahun Syukur-syukur Sampai tujuh puluh tahun Alhamdulillah Kalau lapan puluh tahun Sedikit sekali Yang sampai Seratus tahun Artinya Ibadah yang kita lakukan Di malam Laylatul Qadar Itu sepanjang itu Pemirsa Yang dimulai Dalam Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak orang yang Kemudian mengklaim Bahwa dia mendapatkan Malam Laylatul Qadar Melihat Malam Laylatul Qadar Dimana dikonon Dalam sebuah cerita Seperti ada Pohon kelapa Yang tunduk Kedalam air Air begitu tenang Dan ini Udara begitu tenang Tidak ada awan Tidak ada semuanya Sejuk Pemirsa yang dimulai Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Apa sebenarnya Yang dimaksud Dengan malam Laylatul Qadar Mungkin Kalau kita melihat Mencerna Apakah malam Laylatul Qadar Itu Harus dalam bentuk Yang sempurna Sedemikian rupa Maka hampir Bisa dikatakan Bahwa tidak ada Yang bisa mendapatkan Malam Laylatul Qadar Mungkin Ada yang menyebutkan Bahwa malam Laylatul Qadar Adalah Malam Dimana orang Mencapai tingkat Spiritualitas yang tinggi Ada yang menyebutkan Kita mungkin Tidak bisa Kita merasakan melihat Apakah Malam Laylatul Qadar Bagaimana bentuknya Yang mungkin Kita bisa lihat adalah Pengaruh-pengaruh Dari Malam Laylatul Qadar Itu Dimana pada malam itu Orang merasakan Suatu pencerahan Yang sangat luar biasa Ketika Ketika seseorang Sudah meninggalkan Kemaksiatan Sudah meninggalkan Sesuatu yang dilarang Oleh Allah SWT Namun Setelah malam itu Dia merasakan Suatu Kehusuhan Kedekatan Yang luar biasa Kepada Allah SWT Dan setelah hari itu Dia melakukan Ibadah Dengan sempurna Sesempurna Sempurnanya Dia melakukan perubahan Dalam kehidupannya Ini juga Termasuk Dari orang-orang Yang mendapatkan Kemuliaan Malam Laylatul Qadar Laylatul Qadri Khairun Min Al-Fishar Satu malam Yang lebih baik Daripada seribut bulan Atau 83 tahun Nah maka Keperti orang Mendapatkan kemuliaan Malam Laylatul Qadar ini Maka Dia melakukan Perubahan Dalam dirinya Dia merasakan Suatu pencerahan Yang sangat dahsatu Dalam dirinya Inilah ciri-ciri Di antara Ciri-ciri Yang mungkin Bisa kita katakan Dia telah Mendapatkan kemuliaan Malam Laylatul Qadar Sebulan penuh Kita berpuasa Mudah-mudahan Terjadi perubahan Yang sangat dahsat Dalam diri kita Mudah-mudahan Kita semakin dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita semakin Rindu Untuk beribadah Kepada Allah Semakin terus Beribadah kepada Allah Maka Mudah-mudahan Kita termasuk Orang-orang Yang mendapatkan Kemuliaan Malam Laylatul Qadar Laylatul Qadri Khairun Min Al-Fishar Satu malam Yang lebih baik Daripada Seribu bulan Sekalipun Pemirsa yang dimulakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah Di antara makna Malaikat semuanya Turun ke bumi Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Sampai Fajar meningsing Yang mendapat Pencerahan ini Dan mudah-mudahan Kita semuanya Mendapatkan Kemuliaan Malam Laylatul Qadar Ini saja yang bisa Ulu sampaikan Mudah-mudahan Ada hikmah dan baik Dalam mafaat Apa yang Ulu sampaikan Untuk mengingatkan Diri Ulu sendiri Dan mudah-mudahan Kita bersama-sama Mendapatkan Kemuliaan Malam Laylatul Qadar Aku lukau lihada Wa astagfirullah liwalakum Wa bilaitafiq wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax